Intro Halo Halo Football Lovers Berjumpa lagi dan lagi dengan kakak Spassi Kali ini kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spassi Tonight Selamat menyaksikan Ambisi besar Juventus-Raiscureto musim ini Juventus berhasil meraih kemenangan 1-0 saat menjamu Napoli di Allianz Stadium Kemenangan ini membawa Juventus ke puncak klasemen dengan 36 poin Masih Miliano Allegri mengakui bahwa timnya kini mengusung ambisi besar untuk mendapatkan Spassi Tonight musim ini Namun ia menegaskan bahwa ambisi tersebut tetap harus diimbangi dengan konsistensi di lapangan Milan tak ingin sekedar tembus 4 besar Stefano Pioli yakin AC Milan bakal menemukan konsistensi permainan karena kompetisi masih panjang Ia ingin Milan tak sekedar menembus 4 besar Masih terlalu banyak pertandingan sisa untuk membuat peringkat yang pasti Tetapi jelas bahwa konsistensi hasil tidak boleh berkurang dan itulah yang kami cari Ini adalah tujuan besar kami Ujar Pioli dikutip Football Italia Cristiano Ronaldo tandai laga ke-1200 dengan gol dan asis Dalam laga ke-1200 dalam karirnya, Ronaldo mampu mengemas 1 gol dan 1 asis Torehan 1.200 laga ini menunjukkan perjalanan panjang Ronaldo sebagai pesepak bola Dikutip dari BBC, rincian 1.200 yang telah dilalui Cristiano Ronaldo adalah 31 laga bersama Sporting CP 346 laga dengan Manchester United 438 laga dengan Real Madrid 134 pertandingan bersama Juventus 46 laga dengan Al Nasser serta 205 laga di level internasional saat berseragam timnas Portugal Momen Ronaldo banting deker gegara kesal di teker Insiden menimpa Ronaldo di menit ke-81 Bomber Portugal itu terkapar di lapangan Usai kena tekel back Al-Riyad Ahmed Asiri yang menyapu bola Ronaldo yang kesakitan terekam kamera membanting deker miliknya ke tanah Dia kemudian mencoba berjalan tertatih-tatih memegangi kaki kirinya sebelum akhirnya menerima perawatan City puasa kemenangan mungkin butuh tantangan Pat Guardiola melihat sisi positif dari puasa kemenangan Manchester City Menurutnya seluruh elemen klub jadi tertantang untuk berbenah Guardiola menilai City sesekali perlu menghadapi tantangan seperti ini City tidak bisa terus-terusan dimanjakan kemenangan Manchester City sedang kembali ke bumi Manchester City sedang puasa kemenangan di Premier League Pat Guardiola berharap laju buruk ini akan membuat City menyadari betapa sulitnya menjaga konsistensi di level tertinggi City harus segera berbenah agar tidak makin tertinggal dari para rival Jelmatib cedera parah Bagaimana masa depannya di Liverpool? Jelmatib cedera parah dan harus mengakhiri musim lebih cepat Masa depan matib di Liverpool pun jadi tanda tanya Mengingat kontraknya habis pada akhir musim Jurgen Klub memberi indikasi bahwa Liverpool tidak menutup kemungkinan untuk memperpanjang kontrak matib Arteta akan terus ekspresif di pinggir lapangan Arteta baru-baru ini mendapat kartu kuning dari Wasit karena dianggap perlebihan dalam merayakan kemenangan Arsenal di markas Luton Town Namun Mikkel Arteta tidak akan mengubah perilakunya di pinggir lapangan Manajer Arsenal itu tidak akan menahan diri dalam mengekspresikan perasaannya Chelsea tertekan hasil buruk Chelsea masih belum konsisten dalam meraih hasil bagus di atas lapangan Manajer Chelsea Mauricio Pochettino menyebut para pemainnya merasakan tekanan Kita bicara soal pemain muda Mereka perlu berada di tempat di mana mereka merasa nyaman di mana mereka merasa percaya diri Kita tidak boleh lupa bahwa kita ada di klub seperti Chelsea Tekanannya besar Kami harus menang dan ketika tidak menang Anda merasakan tekanan Ujar Pochettino seperti dilansir ESPN Kontra Leipzig Borussia Dortmund dilanda krisis cedera Borussia Dortmund kembali dilanda krisis cedera pasca kekalahan kontra VFB Stuttgart di babak 16 besar di FB Pokal pertengahan pekan lalu Kondisi ini menyebabkan Edin Terzik dipastikan tanpa beberapa pemain pentingnya pada laga kontra RB Leipzig Saatnya itu setelah tersingkir dari DFB Pokal Terzik tentu tak mau menelan hasil pahit lagi akhir pekan ini Sayangnya kondisi timnya sedang tak baik-baik saja Itu jelas malam yang mengecewakan Karena ada 4 pemain cedera dari laga tersebut Ujar Terzik Gary O'Neill puas dengan performa Hwang Hee Chan musim ini Hwang Hee Chan menjadi salah satu pemain yang menonjol di squad Wolverhampton Wanderers pada musim ini Hingga saat ini ia tercatat sudah mencetak 8 gol dan penampilannya bersama squad Wolves terus meningkat di setiap pertandingan Gary O'Neill sendiri mengaku sangat puas dengan penampilan Hee Chan pada musim ini Namun terkadang ia harus mengistirahatkan pemain asal Korea Selatan itu untuk menjaga kondisi kebugaran timnya di tengah jadwal pertandingan yang sangat padat Mikel Arteta bela performa David Raya yang banyak dapatkan kritik Manager Arsenal Mikel Arteta tetap melontarkan pembelaan terkait dengan performa sang keeper David Raya yang kini tengah mendapatkan sejumlah kritik dari berbagai pihak Banyak yang meminta Arteta untuk membangku cadangkan Raya dan kembali memainkan Aaron Ramsdale sebagai keeper utama di Gunners Arteta memiliki pemikiran yang berbeda terkait performa Raya Ia menepis tuduhan apabila Raya tak pantas untuk menjaga gawang Arsenal dan meyakini apabila sang keeper telah menunjukkan performa yang luar biasa bersama squadnya Eric Ten Hag akui Luke Shaw punya peran penting di MU Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa Luke Shaw sempat menepi sejak akhir Agustus lalu Namun dalam 3 laga terakhir MU di Premier League Shaw selalu tampil sebagai starter serta memberikan dampak positif bagi timnya dengan mempersembahkan 2 kemenangan dan sekali kalah Menangkapi kembalinya Shaw ke tim utama Manchester United Eric Ten Hag mengaku sangat lega dan bahagia Bagi Ten Hag, Shaw merupakan sosok pemain yang hebat dan memiliki peran penting bagi squad setan merah Jadang Sancho ternyata diam-diam ngarep balik ke squad Manchester United Menurut Sky Sports Germany, Jadang Sancho masih menyimpan harapan untuk mengenakan jersey merah ternama Joel Trafford Pemain asal Inggris itu masih dikeluarkan dari tim utama karena dia menolak meminta maaf kepada manajernya Eric Ten Hag Kena Sancho untuk kembali bermain di Carrington mungkin tidak terpenuhi Karena Ten Hag baru-baru ini menegaskan bahwa dia tidak menyesal atas keputusannya Oleh karena itu, kecuali Sancho memutuskan untuk meminta maaf Tampaknya jelas dia harus mencari jalan keluar dari Manchester Roy Hudson, Crystal Palace butuh penggemar untuk lewati masa sulit Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa Crystal Palace saat ini tengah menghadapi masa-masa sulit Di mana mereka dalam 4 pertandingan terakhir di Liga tak pernah meraih kemenangan Roy Hudson menegaskan bahwa timnya membutuhkan dukungan penuh para penggemar mereka Untuk bisa melewati masa-masa sulit ini Saya sedikit tertekan dengan hal itu, kami harus melupakannya Kami tentu saja akan membutuhkan para pendukung untuk bisa melewati masa-masa sulit ini Ujar Roy Hudson Penyembuhannya belum 100% Ismail Benazir janji akan segera pulih Ismail Benazir berbagi perasaan karena bisa kembali bertanding bersama AC Milan Dia pun menegaskan kondisinya belum 100% Tetapi dia janji akan cepat pulih Gelandang salah Azerbaijan berusia 26 tahun tersebut absen selama lebih dari 200 hari Setelah mengalami cedera lutut serius Dia akhirnya kembali menjalani debut pasca cedera di menit-menit akhir dalam laga melawan Frosinone di San Siro Kembalinya pun disambut suka cita oleh Milanisti yang memberi kejutan khusus kepada sang pemain Mulai hubungi agen, AC Milan semakin serius datangkan Serhu Guirassi AC Milan sedang berusaha untuk mendatangkan striker baru pada bursa transfer musim dingin 2024 mendatang Menurut laporan Daniele Longo, klub raksasa Italia itu menjadikan bomber VF di Stuttgart Serhu Guirassi sebagai target incaran utama Kabar terbaru menyebutkan bahwa perwakilan Irosoneri sudah melakukan kontak dengan agen sang pemain Untuk mulai mendiskusikan peluang transfer Komunikasi antara perwakilan Milan dan agen Guirassi juga berjalan cukup positif Yang membuat peluang kepindahannya ke San Siro semakin besar Sambangi markas Barcelona, Girona tak punya alasan takut Girona akan menjalani partai krusial dalam persayangan perebutan puncak kelas semen melawan Barcelona Girona menatap laga ini dengan kepercayaan diri tinggi karena dalam performa yang sangat impresif Mereka mengemas 12 kemenangan di 15 pertandingan pertama liga Berkaca pada statistik gahar tersebut Porto, penyerang sayap Girona Menegaskan bahwa tak ada alasan timnya buat takut saat menyambangi markas Barcelona Bahkan ia dengan sesumbar mengatakan bahwa bisa mengalahkan El Barca saat ini bukanlah kejutan besar untuk Girona Luis Suarez dinobatkan sebagai pemain terbaik seri A Liga Brazil Striker Uruguay Luis Suarez diganjar bola emas sebagai pemain terbaik musim ini di seri A Liga Brazil Suarez yang berusia 36 tahun itu mencetak 17 gol untuk runner-up Liga Brazil Gremio Suarez mengatakan berkali-kali bahwa dia khawatir tidak mampu menyelesaikan musim ini di Brazil karena nyeri lutut yang hebat dan kerumitan penerbangan yang panjang Namun para jurnalis yang terseleksi memilihnya sebagai pemain terbaik dan membuatnya berhak mendapatkan penghargaan bola emas Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight See you Umroo Sampai jumpa